Halo Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi kita di channel Del Dido Ya, kali ini saya akan membagikan mengenai syarat naik pesawat terbaru Dengan semua maskapai tentunya Gitu ya, kenapa? Karena banyak masih yang menanyakan kepada saya Bagaimana sih syarat naik pesawat terbaru itu? Walaupun sebenarnya belum ada ketentuan lain Yang menggantikan ketentuan yang terbaru kemarin Oke, jadi saat ini pemerintah telah memberikan relaksasi terhadap penumpang pesawat Untuk melakukan perjalanan Yang dimaksudkan relaksasi tersebut Itu adalah seperti penumpang pesawat yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua dan booster Itu tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes negatif PCR atau tes antigen Nah, seperti yang saya akan bacakan Ini adalah peraturan perjalanan dan persyaratan dokumen penerbangan domestik dari Garda Indonesia Airlines Yang ini berlaku untuk semua maskapai ya Kalau di sini sudah diperbarui tanggal 21 Juni kemarin Artinya ini sudah yang terupdate Gitu ya Dan ini sudah berlaku sebenarnya sejak tanggal 18 Mei tahun 2022 Ya, sampai pemberitahuan selanjutnya Dan ini sampai sekarang belum ada pemberitahuan yang lain Nah, ini juga mengacu kepada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 56 tahun 2022 ya Yaitu Yang pertama Penumpang pesawat yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster Ini tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR Atau juga tes antigen Kalau di sini persyaratan terbangnya hanya menunjukkan sertifikas vaksin dosis kedua atau ketiganya saja Kemudian Yang kedua adalah Penumpang pesawat yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua Ini tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen Tetapi Hampir sama dengan yang di atas Hanya menunjukkan sertifikat vaksin dosis keduanya saja Kemudian yang ketiga Penumpang pesawat yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama Wajib menunjukkan hasil negatif rapid tes antigen Yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam Atau hasil negatif tes RT-PCR Yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam Sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan Kemudian yang keempat Penumpang pesawat dengan kondisi kesehatan khusus Atau penyakit komorbit Yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi Dikecualikan terhadap syarat vaksinasi Namun Wajib menunjukkan hasil negatif rapid tes antigen Yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam Atau hasil negatif PCR Yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam Sebelum keberangkatan Kemudian wajib juga melampirkan surat keterangan dokter Dari rumah sakit pemerintah Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan Belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19 Kemudian yang terakhir Yang kelima Penumpang pesawat dengan usia di bawah 6 tahun Dikecualikan terhadap syarat vaksinasi Dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif PCR Atau rapid tes antigen Namun Wajib melakukan perjalanan dengan didampingi oleh Namun Wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan Yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi Dan pemeriksaan COVID-19 Serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat Nah Supaya lebih mudah Setiap penumpang juga wajib mengunduh aplikasi peduli lindungi Untuk proses pemeriksaan dokumen persyaratan penerbangan ya Nah ada yang lebih penting disini Yaitu hasil negatif tes COVID-19 Wajib diterbitkan oleh Fasian kes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI Gitu ya Dan penumpang harus memastikan bahwa Hasil tes di upload ke sistem EHAC Yang terintegrasi ke aplikasi peduli lindungi oleh Fasian kes terkait Jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan Maka peraturan mengikuti yang lebih ketat Atau sesuai dengan kebijakan otoritas daerah setempat Begitu ya Baik demikian adalah persyaratan terupdatenya ya Semoga Anda tidak bingung lagi Karena memang belum ada perubahan Begitu ya Baik demikian informasi dari saya Semoga hal ini bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada yang lain ya Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh